Halo guys, kembali lagi dengan gue, EKS Terebak di Dimensional Trias Art Official Di video kali ini kita akan unboxing Karena kemarin gue baru beli monopod 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 dari Shopee Dengan harga 350an lah, belum termasuk ongkir Seperti apa barangnya? Kita ambil dulu Oke, ini adalah tripod Takara Kita unboxing dulu Bentar-bentar Kita dapat ini untuk smartphone Kita disini dulu Wih... Oke 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 Dari segi body untuk bahannya, ini terbuat dari... Mungkin plastik cuma ada tambahan sedikit ya, kayak ammonium-almonium gitu sih Ini adalah kaki monopodnya Cara untuk membuka kakinya, cara untuk membuka kakinya, kita klik Kita taruh, kita angkat Angkat seterus, kita geser Kill ya, kan Jud Gaza Masject alamat yang ada disini Dari oh, jangan masuk Oke, ini adalah caki monopodnya Dari t Fellow Saya justru Ini tipe cat Sik Tipe cat Dari tipe cat banyak klik set ke atas sama-sama untuk ininya ini bisa kita lepas oke kalau semisal kalian ingin membuat seperti frog-ey-angle atau low-angle kalian bisa gunakan ini dengan monopod ini bisa kita pasang nah bukanlah gini subjeknya dari atas ini jadi low-angle frog-ey-angle oke kita lanjut oh iya hampir lupa untuk panjang maksimal dari monopod ini adalah 170 cm ya ini ada apa kayak stripnya ya ini kayak strip misalnya kalian ingin kayak shoot-shoot film-film action misalnya bisa ngegerakan ya termasukkan sini tangannya tetap jatuh apa ini awal lihat ini juga enak ada sponnya jadi tangan kalian enggak sakit kalau menggunakannya ya tuh itu meruntus ya kerek akan mau jenegoro kira-kira meruntus lulur oke di bagian bawah sekarang di bagian bawah ini ada merah-merah ini gunanya apa gunanya kalau kita putar ke atas segini monopod kalian bisa segera gini nah kelihatan gini ada fungsinya jadi kalau kalian misal baru beli monopod Bang ini kok monopodnya gerak terus nah karena yang bawah belum kalian atur untuk berat dari monopod ini adalah sekitar 1 kg monopod ini sendiri untuk ukuran pendeknya bisa kita lipat 60 cm lah kalau untuk panjang keseluruhan ini bisa mencapai 170 cm dan untuk beban maksimal yang dapat ditompang oleh monopod ini adalah 4 kg ya lumayan sih untuk kamera jenis mirrorless atau DSLR apalagi kalau kalian cuma menggunakan HP sangat nggak kerasa men oke selanjutnya kita akan coba di outdoor bagaimana sih hasil dari panning dan tilting dari monopod Takara Vim 264 ini oke let's go anjir 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 oke sekarang kita coba panningnya bisa kalian lihat ini lumayan smooth oh iya guys ini sekalian gue lagi makan tau bulat ini tau bulat ini ini tau bulat ini nikmat oke lanjut sekarang kita coba tiltingnya atas bawah bisa kalian lihat juga ya lumayan halus oke lumayan halus sekarang kita akan membuat efek drone atau drone palsu menggunakan monopod ini caranya adalah kita panjangkan terus kita kunci kita panjangkan maksimal dengan panjang 170 20 cm terus kita angkat bisa kalian lihat ini seperti ya seperti drone seperti drone kurang lebih seperti drone hanya dengan bermodalkan monopod ini nice so mantap sih recommended buat kalian yang masih pemula yang ingin coba-coba ke dunia videografi cocok oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like comment share and subscribe channel ini supaya gue lebih berkembang dan memberikan manfaat untuk yang lainnya dan jika gue dapat rezeki tambahan lagi kita dapat unboxing lagi entah itu kamera entah itu alat apapun pokoknya yang berbau-bau unboxing oke sampai jumpa di video selanjutnya and see you bye 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 Terima kasih telah menonton